selamat menikmati pada kesempatan kali ini kita lanjutkan tentang seri wordpress yaitu kita akan membahas belajar bersama-sama bagaimana cara memasukkan video ke dalam posting wordpress oke baiklah kita mulai saja saya buka webnya jadi untuk masuk ke admin itu kita ketik webnya misalkan sma kemalabayangkari.sc.id garis miring wp admin ini bagi sahabat sekalian yang belum tahu bagaimana cara masuk ke admin atau dashboard wordpress kemudian kita enter saja kita masukkan user kemudian sandinya kemudian log masuk nah kita sudah masuk ke menu dashboard nah berikutnya saya akan mencoba membuat posting baru yang isinya adalah video dari youtube klik saja post ya kemudian klik tambah baru kita tunggu sampai muncul menu membuat post yang baru oke setelah muncul seperti ini ini bisa kita close saja ini hanya panduan bagaimana untuk membuat posting bisa juga saya jelaskan ya jadi nanti kalau kita sudah masuk di sini kita bisa masukkan video ya bisa masukkan gambar bisa masukkan teks oke saya close saja nah sekarang saya memberikan judul misalkan profil sma sma gemala bayang kari lampung utara nah setelah itu saya akan menambahkan blog klik saja plus saya besarkan ya klik plus nah menambahkan blog ini bisa berupa paragraf atau teks bisa berupa gambar bisa berupa tajuk tajuk ini judul bisa berupa apa namanya galeri dan lain sebagainya ya oke misalkan saya akan masukkan dengan paragraf paragraf ya nah paragraf ini berarti berupa berupa teks misalkan berikut ini ini adalah video profil sma gemala bayang kari lampung utara nah oke oke berikutnya kita akan masukkan video ya masukkan video kita bisa enter dulu nah kita bisa enter berikutnya kita pasang video disini dibawah kalimat kita ambil linknya dari sini dari youtube ya klik kanan kemudian saling url video saya saling ya kemudian saya paste disini nah nah otomatis langsung muncul ini videonya ya langsung muncul nah berikutnya kita terbitkan saja kita terbitkan klik terbitkan lagi terbitkan selanjutnya kita coba lihat hasil postingan video ini arahkan kursor ke tampilan post saya klik kanan saja kemudian buka di link tab baru oke maka loncat ke tab yang baru nah seperti ini kita coba puter videonya oke ternyata bisa terputar video yang kita ambil dari youtube kemudian kita pause dulu ya saya coba sekarang masuk ke beranda saya klik beranda nah sekarang disini perhatikan beberapa posting yang sudah pernah saya posting setiap posting ini ada gambar yang mewakili yang disebut dengan gambar andalan ini program guru belajar misalkan ini ada gambarnya kemudian disini juga ada gambarnya posting profil guru SMA kemala bayangkari juga ada gambarnya nah yang ini belum ada gambarnya nah bagaimana supaya ada gambarnya maka kita edit lagi kita masukkan gambar tetapi editnya tentu tidak bisa lewat sini tapi kita kembali ke dashboard dashboard kita kembali ke dashboard ya mana dashboardnya nah ini dashboardnya ya ini kita close dulu nah sekarang supaya muncul gambar disini ya maka ini kita tambahkan yang namanya gambar andalan nah ini ada gambar andalan ya saya perbesar saya klik disini nah disini tetapkan gambar unggulan tetapkan gambar unggulan ini sudah saya siapkan gambarnya saya klik saja kemudian saya unggah perkas kemudian pilih perkas saya cari gambar yang sudah saya siapkan ini gemala bayangkari kemudian saya buka ini saya sedang mengunggah gambar yang untuk akan saya masukkan di gambar andalan atau gambar yang akan mau wakili sebuah posting ini sedang mengunggah ya kita tunggu beberapa saat sampai unggahan gambar ini sempurna ini kayaknya karena internet agak lambat sehingga unggahan memakan waktu yang cukup lama nah sudah selesai kemudian tetapkan gambar unggulan kemudian saya klik tetapkan gambar unggulan nah sudah oke sekarang saya klik perbarui kita klik perbarui nah ingat setiap kita mengedit kita klik perbarui kita refresh yang ini ya kita refresh ctrl R apakah nanti muncul gambar di sini nah ternyata sekarang gambar sudah muncul di posting profil SMA Kemala Bayangkari Lopontara ya jadi seperti posting yang lain semua sudah muncul gambar ini juga muncul gambar di sini ya muncul gambar muncul gambarnya muncul gambarnya sehingga tampilan posting jadi lebih menarik ada gambar yang disebut gambar unggulan atau gambar andalan oke di sini masih ada yang kurang bagus di sini kategorinya masih masuk ke unkategorised ya ini berarti belum masuk ke kategori tertentu ya belum masuk ke artikel atau belum masuk ke ke kategori yang sudah kita tetapkan nah ini bisa kita edit lagi ya perhatikan kita edit lagi di kategori masuk ke dashboard masuk ke kategori nah ini hilangkan jentangnya ini pilih misalkan ini pilih kategori profil ya nah kita buatkan aja di sini kategori profil kita membuat kategori baru ya oke klik tambah kategori baru oke setelah itu kita klik perbarui lagi oke sampai di sini bagaimana cara memasukkan video ke dalam posting WordPress jadi yang harus kita perhatikan untuk posting itu yang harus kita masukkan adalah kategorinya jangan lupa kemudian gambar andalan atau gambar unggulan ini harus kita kita masukkan ya agar kita agar tampilan posting lebih menarik ya dan juga tadi untuk membuat blog ini namanya di dalam dalam WordPress itu terkenal dengan istilah blog blog di sini bukan 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 blog spot ya bukan bukan dalam arti seperti itu blog ini adalah bagian-bagian dari posting coba ini namanya tambahkan blog ya untuk tambahkan blog nanti ini ada berbagai macam ada kita bisa masukkan paragraf bisa masukkan YouTube galeri tajuk gambar dan lain sebagainya sampai di sini saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih